bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhil ladhina amanut taqulloha haqqa tuqotihi wa la tamutunna illa wa antumuslimun Ya ayuhil ladhina amanut taqulloha waqulu kaulang sadidah yusilakum a'malakum wa yawfilakum dunubakum wa miyotillaha wa rasulawu faqot faza faujan adima Saudaraku yang dirahmat Allah s.w.t puji syukur atas segala nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat merasakan tugas tugas hidup kewajiban hidup yang insya Allah dalam rangka kita mendekatkan diri pada Allah s.w.t sehabis kita melaksanakan sholat kiyamu lail insya Allah karena mungkin kita kesiangan atau mungkin juga bisa melaksanakan dengan baik kiyamu lail kita kemudian dilanjutkan sholat sunnah fajar dilanjutkan pula pelaksanaan ibadah sholat waktu subuh dengan berjamaah Alhamdulillah pada kesempatan ini pula kita lanjutkan kegiatan kajian di mana dalam rangka untuk menunggu datangnya sholat suruh terbitnya matahari Alhamdulillah 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 para tempo yang lalu sudah diterangkan sudah saya terangkan tentang keutamaan ketamaan ayat kursi surat Al-Baqarah 255 ada hal yang perlu ditambahkan sebelum kita melanjutkan tentang penjelasan surat Al-Ikhlas yang mana kiranya sehabis kita baca surat Al-Baqarah 255 atau ayat kursi kemudian bacaan berikutnya adalah al-Ikhlas baiklah saya selipkan saya tambahkan pada keutamaan dari ayat kursi itu hadis yang diriwayatkan dari Abu Dar yaitu Jundub Ibnu Junadah olal imamu Ahmad hadas sana waki bin al-jajari hadas sana al-ma'usukudi amba'ani Abu Umar agak panjang hadisnya saya ulang hadis lain yang diriwayatkan oleh Anas bukan Abu Dar kalau imamu Ahmad hadas sana Abdullah ibn al-haris hadas salam ibn wa'idan wan'anasin ibn malikin hadas sana Rasulullah s.a.w. sa'ala rajulan min sahabatihi faqala ayufulan hal tajawacat hal hal tajawacat kalah la walaysa ngindi ma atajawajubih kalah walaysa ma'aka kul wallahu ahad kalah bala kalah rambu'u al-qur'an al-sama'aka kul ya'yuha al-kafirun kalah bala kalah rambu'u al-qur'an al-sama'aka idha jul jilat kalah bala kalah rambu'u al-qur'an al-sama'aka idha jaa nasurullahi idha jaa nasurullahi wal-fatuh kalah bala wala rambu'u al-qur'an al-sama'aka ayyatul kursi allahu la ilaha illahuwa wala bala wala rambu'u al-qur'an yang artinya Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Haris telah menceritakan kepada kami Salamah ibn Wadan bahwa sahabat Anas ibn Malik pernah menceritakan hadis berikut kepada kepadanya bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada salah seorang lelaki dari kalangan sahabatnya untuk itu beliau bertanya hai bulan apakah kamu sudah kawin lelaki itu menjawab belum karena aku tidak mempunyai biaya untuk kawin Nabi salamah bersabda bukankah kamu telah hafal qulhuallahu ahad surat ikhlas lelaki itu menjawab memang benar Nabi salamah bersabda seperempat Al-Quran Nabi salamah bertanya bukankah kamu telah hafal qul ya'yu hal kafirun atau surat Al-Kafirun lelaki itu menjawab memang benar Nabi salamah bersabda seperempat Al-Quran Nabi salamah bertanya bukankah kamu telah hafal idha jelatil ardu surat Al-Jal-Jalah kemudian lelaki itu menjawabnya memang benar Nabi salamah bersabda seperempat Al-Quran Nabi salamah bertanya bukankah kamu hafal lelaki itu menjawabnya memang benar Nabi salamah bertanya pada lelaki itu apakah kamu tidak hafal atau belum hafal bukankah kamu hafal ayat kursi yaitu Allah la'ilaha ilahu al-hayul qayyum lelaki itu menjawabnya memang benar beliau bersabda seperempat Al-Quran saudaraku yang dirihmat Allah s.w.t begitu keutamaan ayat kursi dimana hari-hari yang sebelumnya kita sudah menerangkan tentang keutamanya disamping itu masih ada yang bagus atau yang lebih hebat bahkan oleh Rasulullah s.w.t menyabdakan bahwa ayat kursi termasuk seperempat daripada Al-Quran sebelumnya surat ikhlas jadi surat ikhlas itu termasuk kategori surat yang kandungannya keutamanya adalah mengandung seperempat daripada Al-Quran kemudian tadi di awal ditanyakan oleh Rasulullah pada seorang laki-laki apakah kamu sudah menikah kemudian laki-laki tadi menjawabnya belum karena tidak punya biaya untuk kawin kemudian Rasulullah bukankah kamu telah hafal surat ikhlas kemudian laki-laki itu menjawabnya memang benar maksudnya memang benar laki-laki itu sudah hafal surat ikhlas kemudian apakah Rasulullah bertanya lagi pada laki-laki itu apakah kamu sudah hafal surat kawin kuliah kawin memang benar laki-laki itu juga menjawab dia sudah hafal pendek surat ikhlas pendek Al-Kafirun juga pendek kemudian Rasulullah juga bersabda Al-Kafirun juga termasuk kandungannya seperempat Al-Quran keutamanya yang baca juga termasuk seperempat Al-Quran kemudian Rasulullah bertanya lagi bukankah kamu sudah hafal surat anusr kemudian dijawab laki-laki itu bala memang benar laki-laki juga sudah dihafal oleh laki-laki itu kemudian sabda Rasulullah laki-laki juga seperempat Al-Quran kemudian Rasulullah juga bertanya kepada laki-laki itu bukankah kamu sudah hafal al-jaljalah laki-laki itu juga menjawab memang benar laki-laki 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 atau surat laki-laki laki-laki seperempat Al-Quran kemudian yang terakhir bukankah kamu sudah hafal ayat kursi laki-laki laki-laki juga menjawabnya memang benar kemudian Rasulullah bersabda seperempat Al-Quran jadi beberapa surat dan ayat Al-Qursi ayat ayat Al-Qursi itu adalah kandungannya adalah seperempat Al-Quran seperempat Al-Quran seperempat Al-Quran dimana itu sebagai tebusan mahar dalam menikah kenapa laki-laki tadi mengatakan dia belum punya biaya atau tidak ada biaya untuk menikah maksudnya mahar nikah kemudian Rasulullah bersabda dengan beberapa surat-surat yang ada kandungannya adalah seperempat Al-Quran seperempat Al-Quran sampai pada kiranya ayat kursi itu dibacakan di hadapan wali wali nikah kemudian disampaikan langsung diserahkan langsung bacaan itu kepada talon istrinya itu sudah sebagai bentuk suatu keutamaan surat dan ayat yang sangat luar biasa keutamanya bisa dikatakan sebagai pengganti mahar dalam nikah maka hal yang demikian itu sangatlah luar biasa keutamaan daripada surat-surat yang ditentukan Rasulullah tegak kategori adalah seperempat Al-Quran seperempat Al-Quran bagi siapa atau kita kita semua ini apabila membaca surat-surat dan ayat yang kami sebutkan yang dibacakan tadi adalah kandungannya sama seperti seperempat Al-Quran apabila tidak mengamalkan kita sia-sia bahasanya iman-iman jamaah yang dirahmatkan Allah s.w.t kemudian pada pagi ini kita lanjutkan tentang surat ikhlas yaitu inti daripada surat ikhlas adalah pemurnian terhadap keesahan Allah s.w.t jika di awal katakan yang dikatakan pemurnian itu disebutkan pula pada surat al-bayinah wama umiru illa liya budullaha muhlishina lahuddin hunafa' wa yukunus sholata wa yukunus zakata wa dhalika dinul qazimah al-ikhlas berarti adalah pemurnian ketauhidan pemurnian keesaan pemurnian kemahasatuan Allah s.w.t kemudian orang-orang yang melaksanakan atau membaca pengamalan daripada surat ikhlas itu adalah tergolok orang yang muhlish muhlish berarti orang yang memurnikan keesaan Allah menuhankan hanya satu Allah yang pantas dan berhak dan benar untuk disembah dan dimintai pertolongan maka nanti ayat-ayat ini akan kita sampaikan bahwa suratul ikhlas adalah intinya pemurnian keesaan Tuhan saudaraku yang dirihmat Allah di muhlish nalah hudin ini adalah orang yang memurnikan ketauhidan dimana dalam pelaksananya adalah mengamalkan ibadah bahwa Allah itu tidak merintah ilaliyah budullah muhlish nalah hudin kecuali hanya menyembah kepada Allah berarti terkecualian merupakan satu huruf istisna mengecualikan tidak ada yang berhak dan pantas dan benar disembah kecuali Allah muhlish nalah hudin dengan memurnikan Allah ad-din dalam melaksanakan agama itu jadi tidak ada untuk siapa-siapa bukan karena siapa-siapa bukan mencari siapa-siapa itu hudin dalam melaksanakan agama adalah demi Tuhan yang mahatunggal atau yang mahasatu kemudian pembuktian itu dilaksanakan wa'ikumshalah wa'idun zakah melaksanakan sholat juga bukan karena siapa-siapa tapi karena yang mahasatu menyembah dan minta pertolongannya kepada Allah dan juga melaksanakan sholat itu dilanjutkan dengan pengamalan jakat jadi kriteria nomor dua adalah sahabat sholat adalah zakat pada surat al-bajinah wa'amah umiru illali ya'budullah muhlif untuk Allah niatnya juga untuk Allah lillah lillah ta'ala untuk Allah yang maha tinggi khuna fa'i pun sholat ini adalah benar-benar dalam melaksanakan sholat itu tidaklah main-main karena apa merupakan konteks langsung seorang hamba kepada Allah s.w.t berkata-kata menyebut memuji kemudian mengagumkan merasa bahwa seseorang adalah makhluk yang memang sangat lemah dari awal saja dalam pengamalan sholat itu disamping mengucapkan Allahu Akbar dalam takbir betul ikhram ditunjukkan pembuktian itu dengan mengangkat kedua tangan kedua tangan ini adalah diangkat dalam rangka merasa bahwa diri kita ini lemah dan merupakan tunduknya tunduk tangan diangkat berarti itu merupakan simbol daripada ketundukan seorang hamba dalam melaksanakan sholat itu tunduk kalau sudah dikatakan tangan itu diangkat sebagai moona kalau orang-orang yang apa itu peperangan atau ada yang dikatakan di apa itu di mungkin dihadapkan oleh pihak polisi ataupun tentara angkat tangan berarti angkat tangan itu merupakan satu pasrahnya seorang hamba kepada tentara ataupun polisi yang dihadapkan kalau angkat tangan Allahu Akbar dalam rangka kita adalah tunduk patuhnya kepada Allah s.w.t ini berarti kepatuhan seseorang dalam melaksanakan takbiratul ikram merupakan rukun yang pertama yang menghanya kita tunduk kepada Allah s.w.t merasa diri kita ini pasrah jadi pasrah kita kepada Allah s.w.t tidak kepada yang lain nyembah kita hanya kepada Allah mohon pertolongan kita kepada Allah itulah takbiratul ikram sebagai lambang pasrah kita dan tunduk kita kepada Allah s.w.t kemudian dilanjutkan pada waktu rukuk itu adalah merupakan satu pertanda sehabis tunduk adalah kepatuhan kita waktu rukuk itu patuh sekali pasrah selapasrah kemudian seluruh tunduk itu rukuk dan seterusnya e-tidak dalam rangka menegakkan pada kemurnian daripada Allah s.w.t itu adalah penjelasan-penjelasan dalam melaksanakan keikhlasan kita pemurnian kepada Allah s.w.t jamaah yang di rahmat Allah s.w.t kemudian kita lanjutkan mari sedikit ada sebab turunnya surat al-ikhlas atau surat yang memurnikan keesan Allah ini tergolong suratul makyah dimana Allah menurunkan suratul ikhlas ini adalah di kota makkah kebanyakan Allah s.w.t menurunkan wahyu al-quran itu adalah ada yang diturunkan di makkah dan yang kedua adalah yang diturunkan di madinah ayat-ayat al-quran atau surat suratul al-quran al-quran yang diturunkan di makkah kebiasaannya berisikan tentang keimanan tentang akidah dan suratnya adalah pendek pendek akidah berarti keimanan kepercayaan ini adalah ayat-ayat al-quran yang diturunkan di kota makkah berarti sebelum rasulullah s.w.t ini hijrah ke madinah setelah rasulullah s.w.t ini hijrah di madinah ayat al-quran itu diturunkan rasulullah oleh Allah s.w.t kepada rasulullah ini berisikan masalah hukum-hukum pengamalian atau pengamalan pengamalan amaliyahnya maksudnya begitu amaliyah hukum-hukum dan amaliyah serta mu'amalah ini surat-surat yang diturunkan di madinah atau kota madinah setelah rasulullah itu hijrah yang kalau pada suratul yang diturunkan atau ayat yang diturunkan di kota makkah itu kebanyakan suratnya atau ayatnya pendek 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 kemudian suratul atau ayat yang diturunkan di kota madinah adalah ayatnya panjang panjang sebagaimana yang saya sampaikan suratul bayinah itu satu ayatnya cukup panjang dan terutnya itu semuanya panjang sedangkan yang dimakkah termasuk suratul ikhlas ini suratnya pendek dan membicarakan atau diterangkan atau menerangkan tentang apa itu tentang akhidah tentang keimanan maka yang ditanamkan oleh Allah s.w.t melalui surat yang pertama ini atau yang saya jelaskan pada kali ini adalah suratul ikhlas adalah surat yang intinya adalah menjelaskan keimanan atau akhidah yaitu tentang keesaan Allah keesaan Tuhan kemudian kemudian imam ahmad meliwayatkan dari ubai bin kaab bahwa orang-orang musrik pernah berkata kepada nabi ini awal-awal turunnya sebab-sebab turunnya daripada suratul ikhlas ini adalah dari ubai bin kaab bahwa orang-orang musrik pernah berkata kepada nabi hai muhammad terangkanlah kepada kami nasab rohmu maka Allah ta'ala kemudian menurunkan firmanya yaitu suratul ikhlas ulhuallahu ahad allahu samad lam yalida walam yulad walam yakul lahu kufan ahad katakanlah ialah Allah yang ma'asa Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segera urusan dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorangpun yang setara dengannya demikian hadis yang diriwatkan oleh imam atrimidi dan ibnu jarir dari ahmad bin manik ibnu jarir dan atrimidi menambahkan dia mengatakan as-somat as-somat yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan kenapa segala urusan ini bergantung dan tergantung kepada Allah yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan karena tidak ada sesuatu pun yang dilahirkan dan tidak ada sesuatu pun yang melahirkan tidak ada sesuatu pun yang dilahirkan dan tidak ada yang sesuatu pun dari Allah itu sifat yang melahirkan tidak tidak ada tidak ada pula sesuatu yang mati melainkan akan meninggalkan warisan ini adalah manusia sedangkan Allah Allah tidak akan pernah mati dan tidak juga meninggalkan warisan karena yang maha hidup yang berdiri sendiri yang terus-menerus mengurus daripada makhluknya tidak pernah merasa lelah tidak pernah merasa berat tidak pernah merasa berhenti mengurus daripada makhluknya ini termasuk dunia seisinya sehingga dan dalam pelaksanaan mengurus daripada makhluknya itu Allah adalah sendirian tidak butuh daripada makhluk inilah Allah subhanahu al-khajul 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 sehingga disini ini dikatakan tidak ada sesuatu yang sama dengannya sebanding dengannya juga tidak ada wal-am-yakul lahu kufuhan ahad kemudian Allah pun karena tidak mati dan juga tidak meninggalkan warisan bedanya dengan makhluk mati meninggalkan warisan Allah tidak mati dan juga tidak meninggalkan warisan saudaraku yang dirihamat Allah subhanahu ta'ala kemudian direwatkan pula oleh Atrimidi dari Abu'l-Aliyah lalu dia menyebutkan secara mursal dan dia tidak menyebutkan hadasana lebih lanjut Atrimidi mengatakan dan ini lebih sohih daripada hadis Abu'l-Said maksudnya oleh Atrimidi mengatakan bahwa asbab bunuzul atau penurunan ayat ini melalui hadis adalah hadis yang lebih sohih daripada hadis Abu'l-Said yang disampaikan kemudian hadis lain tentang keutamaan suratul ikhlas kalau tadi dikatakan sabdanya Rasulullah bahwa al-ikhlas adalah tergolong seperempat al-Quran isi kandungannya sehingga apabila kita membaca suratul ikhlas meskipun kelihatannya nampaknya pendek hanya empat ayat itu adalah harganya dihadapan Allah sepantalah seperempat al-Quran keutamanya maka senanglah pengamalan dalam membacaan suratul ikhlas ini Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi pernah mengutus seorang dalam suatu peperangan dan dia membacakan Al-Quran untuk para sahabatnya dalam sholat mereka lalu dia menutupnya itu menutupnya dengan surat Ulhuwallah ahad pada waktu sholat berarti rekat akhirnya ini sahabat tadi membacakan suratul ikhlas contoh seperti kalau kita melaksanakan sholat witir itu diakhiri dengan suratul ikhlas kalau Rasulullah membaca ayat Al-Quran ataupun surat surat Al-Quran itu dalam pelaksanaan sholat Rasulullah itu membacanya dengan urutan yang ada pada susunan Al-Quran sehingga tidak dibolak balik Rasulullah tidak membolak balik dalam bacaan waktu sholat maksudnya urutan yang surat awal atau ayat awal yang didahulukan kemudian ayat berikutnya atau surat berikutnya sebagaimana contoh pada tadi adalah sholat witir Rasulullah membaca yang pertama adalah suratul Al-A'lah Al-A'lah urutannya susunannya ada lebih dulu kemudian yang kedua Rasulullah pada rekat keduanya rekat pertamanya Al-A'lah sabih isma robikal Allah kemudian Rasulullah melanjak atau urutan susunan Al-Quran berikutnya yang agak dilewati sangat jauh surat-surat yang lain tapi urutannya terdibawahnya yaitu Al-Kafirun pada rekat yang kedua kemudian ditutupnya dengan surat ikhlaus itu urutannya jadi kita usahakan terdas kalau tidak lagi lupa kalau tidak lagi lupa diingat-ingat bacaan-bacaan dalam sholat adalah bagus seperti Rasulullah mengerjakan mana surat atau ayat yang dahulu baru ayat atau surat yang susunannya dibawahnya 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 kemudian pada contoh yang lain Rasulullah pada pelaksanaan sholat jum'ah atau pada sholat sholat a'id atau pada sholat gerhana itu Rasulullah s.a.w. sahabis Al-Fatihah pada rokaat pertama membacanya suratul a'la suratul a'la sabih marubikal a'la kemudian pada rokaat kedua karena hanya dua rokaat Rasulullah membacanya surat Al-Ghoshiyah sesunan daripada suratul a'la lebih dulu daripada Al-Ghoshiyah bukan Rasulullah mengamalkan Al-Ghoshiyah dulu baru Al-A'la tapi Rasulullah mencontohkan Al-A'la baru Al-Ghoshiyah saya sering saya sering menyampaikan hal ini kepada teman-temanku yang ada di pesantren meskipun juga masih belum juga tanggap pada salah satu ustadz yang belum memahami tentang kecerdasan bagaimana Rasulullah mengamalkan bacaan-bacaan surat ataupun ayat itu adalah lebih dahulu yang susunannya di awal kemudian baru di bawahnya sebagai contoh kita kalau membaca dalam apa itu sholat maksudnya surat Al-Falak dulu untuk rekaat pertama baru rekaat keduanya Anas bukan di balai Anas dulu kemudian baru Al-Falak rekaat kedua tidak benar kurang benar itu kalau dalam pelaksanaan sholat tapi saya secara umum kebanyakan di melaksanakan dikir-dikir seperti dikir-tahlil yaitu yang seringkali dibaca bukan urutan yang pertama setelah Fatiqah malah Anas baru Al-Falak baru Al-Ikhlas baru ayat kursi itu bedanya di apa itu amalia umum sengwes umum tapi tidak mencermati daripada bagaimana Rasulullah membaca surat atau ayat ini hanya saya bisa menerima karena itu di luar sholat begitu tapi bagusnya baik dalam sholat ataupun di luar sholat baca urutan yang awal kemudian yang berikutnya susunannya bukan seperti kalau pada waktu kita dikir-tahlil itu ya kita dengar saja dikir-tahlil itu Al-Fatiqah kemudian baca Anas Al-Falak Al-Ikhlas baru ayat kursi itu saudaraku saudaraku yang dirimut Allah spantala sedikit jadi ilmu yang kita sampaikan dan kita amalkan ini sekali lagi pada waktu sholat bacalah surat ataupun ayat yang lebih dulu susunannya kemudian baru berikutnya satu contoh lagi kalau kita membaca pada rokaan pertama Anasr iraja Anasrullah untuk rekat pertama apabila kita mau membaca ya di belakangnya itu apa bisa tabat bisa Al-Ikhlas bisa Al-Falak bisa Anas meskipun menurunnya ataupun jaraknya tidak harus urut tidak harus urut tidak harus urut surat ataupun ayat yang lebih dulu kemudian jaraknya tidak urut tapi tetap di bawahnya itu begitu sebagaimana Rasulullah juga melaksanakan bacaan rekat pertama pada sholat agak jauh kemudian Al-Kafirun kemudian Al-Kafirun agak jauh lebih dekat Al-Kafirun karena dekat dengan Al-Ikhlas itu kemudian dengan kata Kulhuallohad ketika mereka kembali mereka menceritakan hal itu kepada Nabi maka beliau berkata tanyakan kepadanya berarti Rasulullah disampaikan berita ini kepada salah seorang yang tadi menyampaikan pada waktu dia diutus dalam peperangan kemudian salah satu sahabatnya pada waktu sholat membacakan surat ikhlas sebagai akhir sholat itu sendiri kemudian Rasulullah maka beliau berkata tanyakan kebarannya untuk apa dia melakukan hal tersebut kemudian mereka pun bertanya kebarannya lalu dia menjawab dia itu orang yang dari sahabat tadi karena ia merupakan sifat ar-rohman di Rasulullah menjawabnya karena ia merupakan sifat ar-rohman sedangkan aku lebih suka membacanya maka Nabi bersabda beritahukan kepadanya bahwa Allah menyukainya berarti surat ikhlas ini disamping menunjukkan ar-rohmannya Allah sifat ar-rohmannya Allah dari arti as-sumat ini adalah tempat manusia bergantung segala urusannya hidup dan matinya pekerjaannya nasibnya dan sebagainya tergantung daripada Allah sifat maka disini adalah ar-rohman sifat belas kasihan kepada seorang apa itu kepada makhluknya termasuk kepada orang ini ar-rohman sifatnya sehingga oleh Rasulullah s.w. beritahu kepadanya bahwa Allah menyukainya jadi pada waktu mengakhiri sholat daripada sahabat tadi disampaikan berita itu kepada Rasulullah bahkan Rasulullah menanyakan kepadanya coba tanyakan kepada dia kemudian dia menjawabnya adalah dia karena ar-rohman ar-rohman ini kaitannya dengan kata ataupun pada ayat yang kedua Allah sifat Allah tempat manusia bergantung atau menggantungkan segala urusannya kemudian Rasulullah sekali lagi menjawabnya karena Allah menyukainya ini diwilatkan oleh imam muslim dan masai adil lain tentang keutamaannya yang menyamai sepertiga Al-Quran kalau tadi pada penjelasan depan dari riwayat Ahmad itu surat Al-Ikhlas tergolong seperempat Al-Quran demikian pula Idhajah juga seperempat Al-Quran Al-Kafirun juga seperempat Al-Quran kemudian ayat kursi juga seperempat Al-Quran itu dalam hadis yang diriwatkan oleh imam Ahmad sedangkan ini hadis lain tentang keutamaan yang menyamai sepertiga Al-Quran ini yang mayoritas dipahami dan diterima oleh kebanyakan umat islam adalah surat Al-Ikhlas ini sepertiga Al-Quran apabila dibaca sekali berarti sudah inti kandungannya sepertiga Al-Quran kalau membaca dua kali sudah berarti dia membaca sepertiga lagi kemudian kalau membaca tiga kali berarti sepertiga lagi diharap sudah kandungannya dirangkap sudah satu Al-Quran 30 juz ada yang berpaham seperti itu jadi mau copisan saprotelon mau copping minu saprotelon mau copping telu saprotelon menah berarti 30 juz dalam kandungannya Al-Quran yang berpaham demikian itu pandangan seseorang kita juga menghargai dan juga bisa mengamalkan bila kita membaca entah itu kita sudah dikategorikan membaca 30 juz dalam Al-Quran atau tidak tetapi intinya bahwa kita dengan habar yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah ini dari Imam Bukhari menjelaskan bahwa suratul ikhlas itu keutamanya adalah sepertiga Al-Quran Imam Bukhari merilatkan dari Abu Sa'id bahwasannya ada seorang mendengar orang lain membaca Qulhuallahu Akhad yang dia ulang berkali-kali berarti membacanya tidak hanya sekali dalam membaca suratul ikhlas ini setelah pagi hari itu atau pagi hari tiba dia mendatangi Nabi dan menceritakan peristiwa itu kepada beliau dan orang itu merasa masih terlalu sedikit membaca suratul ikhlas itu meskipun sudah dikatakan beronuang tapi dia masih merasa sedikit sekali membacanya maka Nabi S.W. bersabda demi Rob yang jiwaku berada di tangannya demi Rob yang jiwaku berada di tangannya sesungguhnya surat itu menyamai sepertiga Al-Quran ini diriwatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai Imam Abu Daud dan An-Nasai kalau tadi dalam yang depan yang diwati oleh Imam Ahmad itu adalah seperempat seperempat tetapi oleh Abu Daud dan An-Nasai ini dijelaskan bahwa surat al-ikhlas itu adalah menyamai sepertiga Al-Quran maka sahabat tersebut agar mendapatkan nilai yang banyak dihadapan Allah sepatah maksudnya nilai pahalanya ini membaca surat al-ikhlas berulang-ulang berarti tidak hanya satu, dua, tiga kali berulang-ulang toh itu merasakan bahwa dia belum mendapatkan atau mendapatkan sesuatu yang baru sedikit apalagi kalau membaca surat al-ikhlas itu banyak-banyak itu tergantung daripada pengamalnya dan waktunya serta niatnya kemudian keutamaan lain tentang bacaan surat al-ikhlas ini mengharuskan membacanya masuk surga bagi pembacanya maksudnya mengharuskan pembacanya itu masuk surga keutamaan yang lain jambing tadi seperempat 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 kemudian sepertiga kemudian yang ini bagi siapa yang membacanya pembacanya itu akan masuk surga bagaimana Imam Malik bin Anas meriwatkan dari Ubaidillah bin Abdirrahman dari Ubaid bin Hanin dia berkata aku pernah mendengar Abu Hurairah jadi Abu Hurairah itu sahabat Rasulullah yang kental dimanapun kapanpun Rasulullah itu berada hampir tidak pernah menjauh berarti berdekatan terus ngintil terus seperti hurairah artinya kucing kucing apalkan asalkan doronya dimana kemana maunya ikut terus seperti Abu Hurairah begitu sehingga dikatakan bapaknya kucing nanti ngintil karun doroni karena Rasulullah sebagai Rasulullah kemanapun dimanapun Abu Hurairah itu selalu berusaha mengikuti sehingga apa sabda apa perintah apa sunahnya apa Abu Hurairah itu sangat banyak menjelaskan hadis-hadis Rasulullah karena dimana dan kapan ini Abu Hurairah senantiasa berusaha untuk mendampingi mengikuti Rasulullah termasuk diantaranya aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata aku pernah pergi bersama Nabi lalu beliau mendengar seorang membaca kulullah maka Rasulullah wajib baginya ini jawabannya daripada Rasulullah setelah diadu ataupun seorang yang menyampaikan bacaan rasulullah kemudian bersabda wajib baginya kukat kukutanya apa yang wajib ya tadi ditanyakan kalau Rasulullah itu menjawabnya wajib baginya kemudian sahabat tadi menanyakan kukutanya apa yang wajib beliau menjawab surga inilah jadi kalau sudah keimanan itu tertancap dalam hati yang memang tak satu pun berlaku sirik tidak menyelisih tentang ketentuan daripada Allah tidak akan melakukan kesirikan maka dia wajib surga ini ketemuan suratul ikhlas kalau memahami daripada isi kandungannya yang dikatakan ikhlas adalah pemurnian sehingga orang yang pemurni atau memurnikan pada kesan Allah ini sesuai dengan suratul ikhlas oleh Rasulullah menjelaskan wajib baginya surga kemudian diriwayatkan oleh Atrimidi samping tadi Imam Malik juga diriwayatkan kemudian oleh Atrimidi dan Anasai dari Hadis Malik juga Atrimidi mengatakan Hasan Soheh Hasan Soheh itu Hasan bagus Soheh itu benar benar dan baik Saudaraku yang dirim Allah hadis lain Abdullah bin Imam Ahmad meriwayatkan dari Usaid bin Abi Usaid jadi Abi Usaid ada salah seorang dari Usaid bin Abi Usaid Usaid kianai Abi Usaid terus-menerus ini mungkin urutannya Usaid bin Abi Usaid Umar bin Abi Umar ini Usaid bin Abi Usaid dari Muaz bin Abdillah bin Habib dari ayahnya dia berkata kami pernah merasa haus dan berada dalam gelap gulita sedang kami tengah menunggu Rasulullah salam sholat bersama kami lalu beliau keluar dan memegang tanganku seraya berkata jadi tadi Abdul bin Habib dari ayahnya dia berkata kami pernah merasa haus dan berada dalam gelap gulita berarti pada malam hari rasanya haus tenggoroknya tenggorokannya rasa haus kemudian dalam keadaan yang gelap gulita pada malam hari sedang kami tengah menunggu Rasulullah salam sholat bersama kami lalu beliau keluar secara kebetulan Rasulullah juga keluar dari rumah rumahnya dan memegang tanganku seraya berkata katakanlah maka aku pun terdiam di sahabat tadi terdiam dari usai tadi terdiam maka aku pun terdiam beliau berkata lagi katakanlah kemudian ku tanyakan apa yang harus ku katakan usai tadi menjawab setelah Rasulullah mengatakan katakanlah kemudian usai menjawab apa yang harus aku katakan beliau menjawab kulhu wawllahu ahad kulhu wawllahu ahad jadi kemudian Rasulullah menjawabnya membaca kulhu wawllahu ahad dan al-mu'a widatain al-mu'a widatain saya ulang jadi kulhu ahad dan al-mu'a widatain yaitu al-mu'a widatain ini adalah suratul al-falak dan an-nas dalam hadis pertama ini jelas membaca suratul al-ihlas kemudian al-falak an-nas adalah akan memadangkan akan membawa sinar baik di kanan kirinya kemudian terutama daripada sinar hatinya bersinar apabila mengamalkan suratul ikhlas dan al-mu'a widatain al-mu'a widatain dari kata audzubillah itu adalah berlindung dua perlindungan dua perlindungan al-falak dan an-nas pada saat memasuki waktu sore dan saat memasuki waktu pagi sebanyak tiga kali ini saya akan diberikan kecukupan kepadamu setiap hari dua kali diwaratkan oleh Abu Dawud At-Termidi dan Nasrin dari hadis Ibnu Abi Ad-Daib At-Termidi mengatakan Hasan Sokhih dari sini dan juga diwaratkan oleh An-Nasai melalui jalan lain Mu'ad bin Abdillah bin Habib dari ayahnya Uqba bin Amr lalu dia menyebutkan hadis tersebut juga love sama love halnya maka mencukupkan segala sesuatu berarti kalau tadi haus sehabis membaca itu akan tidak terasa haus bisa dikatakan hausnya secara iman kemudian juga bisa dikatakan hausnya secara lahiri ya rasa haus gelap gelitanya mungkin hatinya juga bisa dikatakan gelap gelitanya akan terang kanan kirinya akan menjadi padang berarti bersinar hatinya dan juga mengabatkan kanan kirinya tidak gelap gelita demikian yang dapat disampaikan pada saat ini mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah kemudian juga mendapatkan ilmu pengetahuan yang memang kita imani karena ini dasarnya daripada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW bisa kita amalkan sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh